Terima kasih Anda masih bersama kami di Lansok Pemirsa. Setelah izin reklamasi dicabut, bagaimana? Itu mungkin tidak hanya pertanyaan bagi para investor atau pengusaha yang sudah berinvestasi di bangunan yang sudah ada di sana. Tapi masyarakat, nelayan. Mungkin mereka berpikir simpelnya 13 ini sudah dicabut, izinnya berarti kita bisa punya akses lagi untuk melaut dengan mudah. Atau mungkin nelayan atau masyarakat sekitar di situ bisa memanfaatkan untuk hal-hal lain. Tapi kenyataannya akan seperti apa kira-kira? Kalau saya mengumum tidak akan semudah itu. Itu yang tadi saya coba geris bawahi bahwa pasca penutupan penghentian 13 izin ini, harusnya pemperifikasi dalam waktu singkat sudah bisa menjelaskan bagaimana rencana besar penataan kawasan pantai utara secara keseluruhan. Dimana termasuk di dalamnya keberlanjutan terhadap 40 yang sudah terbangun. Karena di situ nanti akan tergambarkan bagaimana pemerintah mengakomodasi keinginan dari masyarakat nelayan. Mereka apakah akan dibuatkan tempat pusat pelelangan ikan dengan kompleks atau kampung nelayannya. Bagaimana juga mengakomodasi dengan para pengembang yang sudah terlanjur membangun di situ. Dan jangan lupa juga bagaimana keterkaitan dengan masyarakat pantai utara secara keseluruhan. Jadi tidak hanya di nelayan sendiri, tapi warga-warga yang selamanya juga sudah tinggal di tepi pantai utara. Nah, dengan adanya rencana besar itu kan semua orang bisa terjawab persoalannya. Artinya ada transparansi pengembangan kawasan pantai utara. Kalau tidak nanti yang terjadi itu tadi informasinya sedikit-sedikit yang keluar. Ini terkait juga dengan apa? Terhadap masa depan pantai utara secara umum. Tapi apa kira-kira yang paling cepat yang bisa dilakukan Pemprov DKI kalau memang tujuan utamanya adalah demi kepentingan masyarakat juga dengan menghentikan izin ini? Kita bicara kalau dalam konteks ini kan sebenarnya kalau kaitannya dengan kepemerintahan Pak Anies terutama ya. Ini kan hanya 4 tahun ya. Tinggal 4 tahun istilahnya. Nah, tentu secara logika 4 tahun ini bukan waktu yang lama. Oleh karena itu akan lebih baik Gubernur membuat atau menjelaskan rencana besar penataan pantai utara tadi dalam 4 tahun seperti apa. Satu ya. Karena 4 tahun ini kalau kita bicara soal pembangunan fisik itu sangat pendek. Satu tahun untuk perencanaan, satu tahun baru penyiapan lapangan. Jadi tidak banyak yang bisa dibuat sebenarnya. Oleh karena itu kalau kita punya rencana induk secara besar pantai utara akan tergambarkan peta jalannya tadi. Apakah dibangun dalam waktu 5 tahun atau 4 tahun seperti apa, 10 tahun akan seperti apa, bahkan nanti pada tahun 2030 akan menjadi seperti apa. Nah ini penting untuk menjadi pegangan kepada semua pihak. Satu kepada masyarakat yang kebetulan tinggal di pantai utara, jadi pegangan bersama. Kedua kepada para pengembang yang akan melakukan investasi, baik pengembang yang sudah berinvestasi maupun pengembang yang tadi 13 izinnya dihentikan. Apakah mereka akan membentuk konsorsium untuk membantu pengembangan pantai utara secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ini penting untuk gubernur selanjutnya. Artinya siapapun gubernur yang nanti harus berkomitmen untuk mengikuti rencana induk penahan pantai utara sampai dengan tuntas. Apa yang membuat tata kota ataupun pembangunan di Jakarta terutama ini, kok kesannya tidak konsisten menurut Pak Yoga? Ini sebenarnya juga cerita yang memperhatinkan ya sebenarnya. Karena dalam 40 tahun terakhir ini ya, saya mencatat kurang lebih dari 80 persen ya, tata ruang di Jakarta ini tidak sesuai dengan peruntukannya. 80 persen. Jadi bisa dibayangkan berapa ambur-ambur untuk semeramutnya tata kota di Jakarta. Jadi buat apa kita punya tata ruang begitu sebenarnya? Jadi selama 40 tahun terakhir ini yang sering dilakukan adalah pemutihan terhadap pelanggaran-pelanggaran rencana tata ruang kota yang sudah ada. Nah ini yang harusnya menjadi pelajaran pahit bagi semua pihak untuk belajar taat terhadap rencana tata kota. Karena selama ini kita ini selalu konsisten, tapi konsisten inkonsistensi. Konsisten ini dengan ketindak konsistenan. Dan salah satunya kasus reklamasi ini sebenarnya pil pahit ya dalam rencana tata kota. Seperti Anda tadi sebutkan bahwa memang terkait dengan perizinan dan lain sebagainya, kemungkinan sudah ada dana ataupun investasi yang sudah dilakukan oleh investor. Mungkin atau tidak, ini balik lagi ke neraca untung rugi tadi. Ini juga mungkin sudah masuk ke hitungan Pemprov sendiri. Mungkin atau tidak, nanti mungkin Pemprov bisa dituntut oleh pengusaha. Karena ini dana sudah masuk. Ini PR yang ketiga, yang dari 1, 2, 3, dan ini saya jebarkan. Poin yang ketiga ini adalah, mau tidak mau Pemprov akan menghadapi gugatan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Halaman ini pengembang terutama yang memegang izin 13 pulau. Yang perlu kita garisbawahi sebenarnya, jangan sampai proses hukum yang ini bisa berlalut-lalut. Artinya akan memakan banyak waktu, energi, dan sebenarnya fokus kegiatan. Oleh karena itu, harus dicari jalan win-win solution tadi, yang menurut saya akan lebih bijak. Caranya seperti apa? Tadi, kalau Pemprov DKI bisa segera menjelaskan rencana penataan Pantai Utara secara keseluruhan, itu kan kita panjangnya sekitar 32 km, Pak. Pantai Utara Jakarta itu hanya 32 km. Nah, kalau masih ada empat pulau, terus kemudian penataan Pantai Utara secara keseluruhan, ini kan memberi pintu masuk sebenarnya kepada para pengembang, yuk kita sama-sama menata ulang kawasan Pantai Utara. Nah, seperti apa? Tentu tadi kan, dengan adanya rencana-rencana yang akan dibuat dengan melibatkan masyarakat, kemudian mendapatkan masukan juga dari para pengembang akan seperti apa, maka akan keluar semacam cetak biru rencana hidup penataan Pantai Utara. Nah, di sinilah pintu masuk para pengembang tadi untuk berkontribusi, sehingga akan ketemu titik tengah win-win solution-nya tadi, daripada kita menghabiskan energi menghadapi proses hukum pengadilan yang... Akhirnya mangkrak juga. Akhirnya mangkrak juga dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi yang paling dirudukan pasti adalah warga Jakarta terutama yang berada di Pantai Utara. Karena mereka juga tidak bisa punya akses untuk memanfaatkan. Dan yang paling penting, dia tidak punya harapan, Mbak. Ini akan seperti apa, sementara tadi akan terkendala dalam proses hukum yang makan waktu tadi. Oke, kita akan lanjutkan usaha jadah berikut. Kita masih ada satu saya kemen, usaha jadah kami akan segera kembali.